Kitab Nehemiah, Pasal 12 Para Imam dan Orang Lewi Inilah para imam dan orang Lewi yang kembali ke negeri Yehuda. Mereka kembali bersama Zerubabel anak Sealtiel dan Yesua. Inilah daftar nama mereka. Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Hatus, Sehanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoi, Abia, Miamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkiah, dan Yedaya. Orang itulah pemimpin para imam dan keluarga mereka pada masa Yesua. Orang Lewi ialah Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yehuda, dan Matanya. Orang itu bersama keluarga Matanya menjadi penanggung jawab atas nyanyian-nyanyian untuk memuji Allah. Bagbukya dan Ungi adalah keluarga dari orang Lewi. Kedua orang itu berdiri berhadap-hadapan dengan mereka dalam kebaktian. Yesua ayah Yoyakim. Yoyakim ayah Eliasib. Eliasib ayah Yoyada. Yoyada ayah Yonatan dan Yonatan ayah Yadu'a. Pada masa Yoyakim, orang itulah pemimpin keluarga para imam. Pemimpin keluarga Seraya ialah Miraya. Pemimpin keluarga Yeremia ialah Hananya. Pemimpin keluarga Ezra ialah Mesulam. Pemimpin keluarga Amarya ialah Yohanan. Pemimpin keluarga Melihu ialah Yonatan. Pemimpin keluarga Sebannya ialah Yusuf. Pemimpin keluarga Harim ialah Adna. Pemimpin keluarga Merayot ialah Helka'i. Pemimpin keluarga Ido ialah Zakaria. Pemimpin keluarga Gineton adalah Mesulam. Pemimpin keluarga Abiyah ialah Zikri. Pemimpin keluarga Minyamin dan Moajah ialah Pilta'i. Pemimpin keluarga Birga ialah Samua. Pemimpin keluarga Semaya ialah Yonatan. Pemimpin keluarga Yoyarib ialah Matnai. Pemimpin keluarga Yedaya ialah Uzi. Pemimpin keluarga Salai ialah Kalai. Pemimpin keluarga Amok ialah Heber. Pemimpin keluarga Hilkiah ialah Hasabiah. Pemimpin keluarga Yedaya ialah Netaneel. Nama para pemimpin keluarga orang Lewi dan Imam-imam pada masa Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua telah dituliskan selama pemerintahan Darius, Raja Persia. Para pemimpin keluarga di antara keturunan suku Lewi sampai pada masa Yohanan anak Eliasib telah dituliskan dalam buku sejarah. Dan inilah para pemimpin orang Lewi, Hasabiah, Serebiah, Yesua, anak Kat Miel, dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara mereka berdiri berhadap-hadapan dengan mereka untuk menyanyikan puji-pujian dan memuliakan Allah. Satu kelompok menjawab kelompok yang lain. Itulah yang telah diperintahkan oleh Daud, Abdi Allah. Para penjaga gerbang yang menjaga gudang penyimpanan yang berdekatan dengan gerbang ialah Matanya, Bakbukya, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub. Para penjaga gerbang itu melayani pada masa gubernur Nehemiah dan pada masa Ezra, Imam dan Guru Ito. Peresmian Tembok Yerusalem Umat meresmikan tembok di Yerusalem. Mereka membawa semua orang Lewi ke Yerusalem. Orang Lewi datang dari kota-kota tempat tinggalnya. Mereka datang ke Yerusalem merayakan peresmian tembok di Yerusalem. Mereka datang menyanyikan puji-pujian dan bersyukur kepada Allah. Mereka memainkan ceracap, kecapi, dan harpa. Dan semua penyanyi juga datang ke Yerusalem. Mereka itu datang dari kota-kota di sekeliling Yerusalem. Mereka datang dari kota Netova, Bit Gilgal, Geba, dan Asmawet. Para penyanyi itu telah membangun kota-kota kecil untuk mereka sendiri di daerah sekitar Yerusalem. Imam-imam dan orang Lewi menjadikan diri mereka suci dalam upacara itu. Kemudian mereka juga membuat umat, gerbang-gerbang, dan tembok Yerusalem suci dalam upacara itu. Aku menyuruh para pemimpin Yehuda naik ke atas dan berdiri di atas tembok. Aku juga memilih dua kelompok penyanyi yang besar untuk mengucap syukur kepada Allah. Satu kelompok mulai naik ke atas tembok di sebelah kanan, berhadapan dengan gerbang abu. Hosea dan setengah dari para pemimpin Yehuda mengikuti para penyanyi itu. Juga mengikuti mereka, Azaria, Ezra, Mesulam, Yehuda, Benyamin, Semaya, dan Yeremia. Dan beberapa imam dengan trompet juga mengikuti mereka naik ke atas tembok. Zakaria pun mengikuti mereka. Terdapat juga saudara Asaf, Semaya, Azarel, Milalai, Gilalai, Ma'ai, Netaneel, Yehuda, dan Hanani. Mereka mempunyai alat-alat musik yang dibuat oleh Daud, Abdi Allah. Guru Ezra menuntun kelompok orang yang ada di sana untuk meresmikan tembok itu. Mereka pergi ke gerbang mata air. Mereka berjalan di atas tangga sepanjang jalan ke kota Daud. Mereka berada di atas tembok kota. Mereka berjalan melalui rumah Daud dan pergi ke gerbang air. Kelompok penyanyi kedua mulai dari arah yang lain, ke kiri. Aku mengikuti mereka ketika naik ke atas tembok. Setengah dari umat juga mengikuti mereka. Mereka pergi melewati menara Tunku ke tembok lebar. Kemudian mereka pergi melalui gerbang Efraim, gerbang tua, dan gerbang ikan. Dan mereka pergi melewati menara Hananeel dan menara Mea. Mereka pergi sejauh gerbang domba. Mereka berhenti di pintu gerbang penjagaan. Kemudian kedua kelompok penyanyi itu pergi ke tempat mereka di baik Tuhan. Dan aku berdiri di tempatku dan setengah dari pejabat-pejabat berdiri di tempat mereka di baik Tuhan. Kemudian kedua kelompok penyanyi itu pergi ke tempat mereka di baik Tuhan. Dan aku berdiri di tempatku dan setengah dari pejabat-pejabat berdiri di tempat mereka di baik Tuhan. Kemudian imam-imam itu berdiri di tempat mereka. Imam-imam itu membawa trompet bersama mereka. Kemudian imam-imam itu berdiri di tempat mereka di rumah Tuhan. Kemudian kedua kelompok penyanyi itu mulai menyanyi dipimpin oleh Yizrahiah. Jadi pada hari khusus itu imam-imam mempersembahkan banyak persembahan. Setiap orang sangat bahagia. Allah telah membuat setiap orang bahagia. Bahkan perempuan dan anak-anak sangat gembira. Orang dari jauh dapat mendengar suara gembira datang dari Yerusalem. Orang telah dipilih untuk bertanggung jawab atas gudang-gudang penyimpanan barang pada hari itu. Orang membawa hasil pertama dari tewayan dan sepersepuluh hasil panen. Jadi orang yang bertanggung jawab untuk itu menyimpan barang-barang itu di gudang penyimpanan. Orang Yahudi sangat gembira terhadap imam-imam dan orang lewi yang bertugas. Jadi mereka membawa banyak barang untuk disimpan dalam gudang penyimpanan. Imam-imam dan orang lewi melakukan pekerjaannya untuk Allah mereka. Mereka melakukan upacara yang membuat umat suci. Para penyanyi dan penjaga gerbang melakukan bagiannya. Mereka melakukan semua yang telah diperintahkan Daud dan Salomo. Dahulu pada masa Daud, Asaf telah menjadi pemimpin dan dia mempunyai banyak nyanyian pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Jadi pada masa Zerubabel dan Nehemiah, semua orang Israel setiap hari memberi sumbangan untuk mendukung para penyanyi dan penjaga gerbang. Mereka juga menyediakan uang untuk orang lewi. Dan orang lewi menyisihkan uang itu untuk keturunan Harun. Terima kasih.